ini api pertanyaannya lucu bun bunah di kamar ketawa mas di ini Gus mau tanya dari Muhammad Zainur Rifa boleh tidak menunda mandi besar sampai pagi karena malu sama mertua mandi sebelum imsak emang aduh malu ya mertuamu araba ngisir ngisir awakmu maksudnya awakmu berada ke hadus atau gara-gara jimak ada bojomu di dalam orang tua mu ke hadus langsung orang tua mu bengok cie 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 berkelon cie ini terlalu gari ini terlalu gari maksudnya mandi besar malu sama mertuanya bagaimana Gus maksudnya mertuamu cie 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 mandi besar maksudnya mertuamu cie 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 saya merasa ke hadus tidak ada bojomu jangan ditunda-tunda kalau bisa langsung bunda jangan ditunda-tunda bunda tidak mandi besar ditunda-tunda apalagi bulan ramadhan ya nanti mandinya habis habis subuh ini ngapain ini pertanyaannya apa mandi besar malu sama mertua betul aduh ini cie 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 berkelon cie apa ini apa ini apa ini ini mau nanya kemarin amalan habis asar yang dibaca 100 kali itu apa lah haulah walaku wata illa billah lah haulah walaku wata illa billahil alihil adim ini tidak ada yang menjawab dinar adina kamil mertua juga juga tahun 6 ya Gus lah iya mertuamu ya tahun 6 itu lah aku ingin mandi besar orang itu caranya gampang ayo dan dia wang gundul wang bodak kaya masih jadi korbuser orangnya mesti enak wang gundul mandi besar orang itu soalnya rambutnya terles tidak ada rambutnya jadi dilap tidak ada rambutnya tidak ada rambutnya tidak ada rambutnya seperti lampu taman seperti Gus Miltai rambutnya gondrung ini keramas di batin orang seperti cie cie berkelon cike cike matanya oke ya rasa malu rasa malu aku mau malu ya jangan malu-malu mandi-mandi Gus mau tanya hukumnya puasa tidak sahur bagaimana terima kasih sah karena sahur itu hukumnya sunnah tidak wajib tapi Rasulullah mengatakan bersantap makanlah bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan jadi sahur karena berkai sunnah diakhirkan kalau kemudian buka puasa disegerakan kalau saya itu soalnya kalau sahur menjelang imsak saya malah watangnya tidak enak makanya kalau saya sahur jam 11 malam sahur plus buka puasa karena sorenya saya hanya membatalkan sekedarnya apalagi saya sudah mulai tidak makan nasi lagi jadi saya maghrib tadi dibuatin sama bunda minum es degan es degan sama sayur bening gambas atau pisang nah nanti malam baru makan malam ini menu saya selama 10 hari ini menu sahur dan buka saya adalah dada ayam dada ayam jadi selama 10 hari ini tiap malam saya sahur dan bukanya dada ayam tanpa kulit tanpa kulit dian dian zaki gautama gos doa mau kawin ya gampang Allahumma kawin ini kok repot men votran widiat selamat malam gos saking papua salam untuk keluarga papua papua luar biasa oke doa mau kawin kawin-kawin baik kok repot men ada kawin bingung oke ya gos gos puasa nangis tapi dalam keadaan pas lagi berdoa batal atau enggak nangis itu tidak membatalkan puasa sekali lagi nangis tidak membatalkan puasa tapi puasamu bisa batal kalau air matanya kamu minum mau day glass mau umbi ya batal tapi kalau berdoa nangis itu tidak membatalkan puasa oke ya sekarang pertanyaan dari facebook dari mas indra mehong gos ku mau nanya jika ada orang yang aku beragama pinter ngaji tapi sifatnya selalu menjelak-jelakkan guru ngajinya termasuk golongan orang apa itu gos itu orang-orang yang rusak agamanya ilmunya tidak akan pernah mendapatkan keberkaan dari gurunya tidak akan mendapatkan keberkaan dari ilmunya salah satu ciri-ciri ilmu tidak berkah itu apa sebenarnya ilmunya banyak tapi tidak ada manfaatnya tapi kalau ilmu itu berkah walaupun cuma sedikit bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak ilmunya banyak apal Quran apal hadis tapi kamu tidak ada hormat dengan gurumu maka salah satu ancaman kanji nabi apa tidak akan ada keberkahan ilmunya makanya senajam itu apal Quran apal macam-macam tetapi tidak ada manfaatnya kenapa barangkali karena tidak adanya ta'ziman wa'ikraman kepada gurunya maka mohon maaf ya hormati gurumu sayangi gurumu doakan mereka jangan semua menang na'udubillah min dalik semua na'udubillah min dalik Arif Saputra Gus mau tanya kalau sikat gigi pas bulan rum puasa gimana makeruh Ahmad Arifin Ar-Rabia Sulawesi Tenggara kendari narek nyimak Gus Josh oke pertanyaan dari Instagram dari Nur Rosit Gus kalau masih padang ngeyaw surat jamaah di Mejid gimana padahal limbauanmu dirumah saja tanggung resiko sendiri kalau saya manut itu loh kampungmu kecuali kamu punya komunitas kayak di pondoknya Gus ini khusus anak-anak santri kalau di masyarakat umum mendingan jangan deh semangat kalau pemerintah saya bola balik ngomong ikutlah pendapat ahli jangan mengikuti orang yang ahli berpendapat kok seneng kok ngeyelan semangat manut wail Gus tanya bagaimana Zakat Fitra jika hutangnya masih banyak tergantung hutangnya untuk apa kalau hutangmu untuk beli mobil untuk beli apartemen beli rumah itu namanya bukan termasuk horim yang dimaksud ini kalau hutangnya hanya untuk makan dan minum kemudian kamu hutang kamu tidak tidak wajib Zakat tapi di Zakat tapi kalau hutangnya karena apartemen karena beli mobil mewah dan sebagainya Zakat Fitra itu berapa sih cuma 2,5 kilo beras padahal hutangmu gitu ke apartemen saya rasa Zakat juga banget fatah yasin puasa tapi tidak sholat saya tidak bagus puasanya puasanya sah tapi kalau kamu kemudian puasa tapi tidak sholat ibarat kamu telanjang pakai baju tapi tidak pakai celana gundal gandul ditutul pitik apakah kemudian tidak sholat membatalkan puasa tidak ada membatalkan sholat membatalkan puasa itu karena tidak sholat tetapi ya mohon maaf ibadahmu kurang sempurna tapi tidak membatalkan puasa tariklikers gimana hukumnya kalau lagi puasa kita masakin orang gak puasa karena dia lagi kerja di tempat kita oh sekali-kali bundanya diajak dong bunda diajak bundanya istirahat kan nyonya besar jam sekiri istirahat boleh gak kita masakin orang yang gak puasa boleh bunda itu biasa dulu pas puasa itu masakin orang gak puasa boleh gus kalau rambut putih di semir hitam hukumnya apa haram gak boleh gak boleh ya gus kacamatannya keren mesti larang abad kalau bunda seruatu seruatu apa bunda dibatitanya ini sama anak-anak pengajian gus miftah kalau bunda baca seruatu biasanya seruatnya dibaca apa bunda apa oh seruatnya bunda itu sederhana tapi dibaca terus anak-anak pengajian gus miftah Allahumma salli alai sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad bima sumberan gus puasa turu wa'i asal baton oleh rapawah daripada kwe urib melek tapi cangkeme maksiat wa'i mendingan turu wa'i maka tidur bisa dianggap ibadah kalau kemudian gara-gara tidur kamu tidak bermaksiat oh no lorat turu selalu ditonton mau bukep drama korea atau semendingan turu wa'i dari sewai sam wilaksana gus bata batas baca niat puasa sampai jam berapa gus sampai sebelum adan subuh selepas adan subuh sudah tidak sah itu ya itu oh hohohoho Palimbang hadir Water of the Dean oke Desk 때문 koffer kita Desk橋 Desk플-desk ini pertanyaannya Andre ke ketika saja Desk hukumya tofis terbuncul harus pandangan wajib buanglah mantan pada tempatnya Mantan tuh gak usah diingat-ingat Emangnya mantanmu Pejuang Hukumnya bloker Aku nih mantan Betul bunda Mantan tuh gak usah diling-iling Emangnya mantan kamu pejuang Buanglah mantan pada tempatnya Li Jongfi kapan silaturami ke Korea Selatan lagi Gus Insyaallah kalau Corona berakhir kita agendakan ngaji di Korea Selatan Hukumnya bloker Akun mantan Nirmala GC Nirmala Gus Assalamualaikum Nopo doane korban PHP bisa diijabah Iki kita sentakon yo PHP itu Kamu PHP ya Apa itu PHP Perjaka hampir punah Yo orang di PHP itu berarti orang didalimi gitu loh Jadi kamu di PHP mau dikasih uang Ternyata kamu gak jadi dikasih uang Berarti kamu itu didalimi Ya orang-orang madakwa Orang-orang terdalimi itu dakwanya Doanya mustajabah Da'watul madlum mustajabah Doanya orang-orang terdalimi itu mustajabah Oh nolom Tentu lah kamu PHP banyak lah berdoa Oh Dasar PHP Perjaka hampir punah Iki harif sabut lagi Wek 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 Gak bisa move on itu orang Ya ceto Fatah Yasin Gus koncoku takonnya puasa Tapi belum mandi besar Sapa enggak Gus Tapi sembrono Maka kalau bisa sebelum subuh Sebelum subuh Mandi besar Wekiran dibujuk kok Semua takonnya mandi besar Mandi besar Mereka apa ya wek Orang dibujuk Tang takonnya mandi besar Edis Gus doanya orang disakiti apa Gus Orang disakiti itu orang-orang terdalimi Dan orang-orang terdalimi itu Insya Allah doanya makbul Da'watul madulum mustajabun Pengajian Gus minta Abah kapan ngaji di Singapura Insya Allah segera Oke Niat poso apa wajib diwacu Gus Wajib Walaupun ada ulama yang mengatakan Cukup di hati Tapi kalau dalam kitab Fatul Qoreb itu Wajib dirafalkan Maka kenapa kalau Orang-orang ahli sunnah itu Kalau habis sholat tarawih Habis sholat pitir Biasanya dibaca bareng-bareng Ngawekani Seandainya nanti lupa Atau kalau bisa kemudian Menurut Imam Malik itu Dibaca niat puasa sebulan penuh Sehingga kalau kemudian Harian yaumiahnya ini lupa membaca Kita sudah membaca doa Gitu Yang nanya ngaji kapan Gus Kapan tempat kami Nunggu Corona berakhir Nunggu Corona berakhir Nunggu Corona berakhir Terisno Ngolek guru ulama Wcdo oleh Nopombotan Gus Contohnya Ndarek Gusmi Boleh Umpamanya kamu Ndarek Gusmi Dengan mengikuti Dikruhofilin Boleh Enggak masalah Ren itu malahan Apalagi jelas walinya Kayak Gusmi itu Boleh enggak ada masalah Ikuti ajaran-ajarannya Ikuti kebaikan-kebaikannya Kita belajar Manakib hidupnya Enggak ada masalah Walaupun orangnya sudah meninggal Kan di Nabi juga sudah meninggal Imam Shafi juga sudah meninggal Iya kan masih boleh Imam Hanafi sudah meninggal Iya Aan Bon Kece Gus aku sendiri Bojo Nek mantanku Njaluk silaturahmi Aku hidupnya Gus Tolak Codot Jangan sampai CLBK Cinta lama Bersambung Bersambung Bersambung